Assalamualaikum swastiastu umat sedarma udara yang kita hirup sinar matahari yang menerpah tubuh kita dan segenap kebahagiaan kesentosaan yang kita alami adalah merupakan anugerah yang widi karena itu setiap anugerah yang kita terima mesti kita syukuri karena dengan syukur itu kita mampu menghargai anugerah yang kita terima sedarma sedarma sebenarnya bagaimana kita menghargai setiap kejadian menghargai setiap anugerah yang widi itu merupakan bagian dari ciri hidup yang harmoni ciri hidup yang harmoni sebenarnya sudah diutarakan di dalam rumusan trihi tekaran bagaimana kita harmoni dengan yang mahkuasa bagaimana kita harmoni dengan sesama manusia dan bagaimana kita harmoni dengan alam sekitar kita sedarma sedarma tidak dapat dipungkiri bahwa manusialah yang memerlukan Tuhan karena itu jalinan harmoni antara manusia dan Tuhan merupakan bukan merupakan satu kewajiban tetapi merupakan satu kebutuhan manusia agar hidupnya menjadi lebih damai dalam keharmonian yang kedua adalah bagaimana kita harmoni dengan sesama harmoni dengan sesama akan membentuk kita menjadi manusia yang peduli dengan sosial membentuk kita menjadi manusia yang peduli dengan sesama dan kepedulian dengan sesama ini merupakan bagian dari ciri hidup makhluk manusia sebagai makhluk sosial disamping sebagai makhluk individu karena itu saudara penting bagi kita untuk membentuk satu masyarakat yang damai membentuk satu masyarakat yang selaras dalam rangka mencapai tujuan bersama yang di dalam agama kita disebut dengan Moksartam Jagadita kebahagiaan Jagadita kebahagiaan dunia tidak akan dapat kita capai kalau kita hanya sendiri saja sebab kita sebagai makhluk sosial terkecuali kita sudah melepaskan segala ikatan dan memilih hidup mandiri di tengah-tengah hutan belantara tanpa bersosialisasi namun kenyataannya sangat jarang hal seperti itu terjadi kenapa karena sifat manusia sebagai homo sapiens yang memang cenderung hidup berkelompok bahkan ada satu pernyataan manusia itu baru dapat dikatakan sebagai manusia apabila dia hidup dalam lingkungan manusia kalau manusia hidup di hutan dalam lingkungan hewan-hewan binatang-binatang tidak akan ada satupun yang mengatakan dia itu manusia karena itu sedarma sedarma untuk mewujudkan sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam diri kita maka kita memerlukan sesama manusia ada di sekitar kita yang ketiga adalah bagaimana kita harmoni dengan alam semesta harmoni dengan alam semesta hakikatnya adalah bagaimana kita menghargai alam ini sebagaimana kita menghargai diri kita karena hakikatnya apa yang ada di alam semesta ini ada juga di dalam diri kita itulah yang disebut dengan kesatuan antara Buwano Agung dan Buwano Alit kalau kita berbicara tentang Pertiwi tentang bagaimana kita menyayangi bumi ini sebenarnya kita juga patut menyayangi Pertiwi yang ada di dalam diri kita apa itu tulang dan daging inilah Pertiwi yang ada di dalam diri kita kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mencintai air agar agar air itu menjaga kita maka kita juga di dalam diri kita patut menjaga air yang ada di dalam diri kita yaitu apa darah dan cairan-cairan yang ada di dalam diri kita kalau kita berbicara tentang bagaimana supaya bayu itu bermanfaat bagi kehidupan kita dengan menggunakan tenaga bayu itu sebagai sumber pembangkit tenaga listrik misalnya dan menjaga agar udara ini tidak polusi misalnya maka itu sebenarnya dapat kita lakukan juga ke dalam diri kita dengan cara bagaimana agar kita mampu mengelola dasa bayu mampu mengelola udara yang ada di dalam diri kita melalui pranayama karena itu sedar mat sedarma apa yang ada di luar diri kita hakikatnya ada juga di dalam diri kita itulah bagaimana kita menghargai alam semesta ini agar terjadi kehidupan yang harmoni antara Buwano Agung dan Buwano Alit ketika terjadi harmoni maka hal itu akan menjadikan akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita semua saudara-saudarma sebagaimana disebutkan di dalam bagaun kita bahwa hakikatnya seluruh alam semesta ini adalah persembahan dari yang maha kuasa melalui yatnya anak bawanti butani parjaniat anak sambawah yatnya bawati parjani yatnya karma samud bawah bagaun kita menegaskan bahwa adanya makhluk hidup ini adanya kehidupan ini adalah dari makanan dari anak anak bawanti butani dari makanalah makhluk hidup tercipta kemudian makanan itu dari mana anak bawanti butani parjaniat anak sambawah makanan itu ada karena hujan kemudian hujan itu dari mana hujan itu dari yatnya yatnya itu dari mana dari karma karena itu saudara-saudarma Tuhan yang maha esai desang yang widiwasa telah memberikan kita anugerah berupa kehidupan menjadikan kita ada dan seluruh alam semesta ini ada karena yatnya beliau karena itu hakikatnya secara keseluruhan yang ada di sekitar kita itu merupakan yatnya dari yang maha kuasa dan ketika berbicara tentang karma yang menggerakkan semua yatnya kita akan dapatkan di dalam seloka berikutnya karma brahmut bawam vidi brahmaksara samud bawan tasmat sarwa gatam brahmanityam yakni pratis diktam bahwa ketahuilah bahwa segala sesuatu bahwa karma brahmut bawam vidi bahwa karma itu adalah berasal dari brahma yang maha abadi oleh karena itu brahma yang maha abadi itu selalu berada di sekitar yatnya atau persembahan jadi saudara-saudara yang disebut sebagai brahma yang abadi atau brahmaksara itu adalah energi kehidupan energi kehidupan yang menyebabkan segalanya ini menjadi ada hukum kekekalan energi akan menjelaskan kepada kita bahwa energi itu abadi energi itu kekal tidak dapat dimusnahkan dan tidak diciptakan tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya artinya apa? bahwa brahmaksara atau brahma yang kekal itu adalah kekuatan yang menjadikan segala kehidupan ini karena itu energi kekal ini atau brahmaksara ini itu akan selalu ada di sekitar yatnya maka hakikatnya ketika kita melaksanakan yatnya maka energi abadi brahmaksara itu akan selalu berada di sekitar yatnya kita yatnya secara tradisional yang kita pahami adalah berupacara karena itu konsep berupacara hakikatnya adalah menghadirkan kekuatan brahma atau brahmaaksara nah bagaimana dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita menanam pepohonan dan menghasilkan pohon-pohon besar dimana pohon-pohon besar itu menghasilkan oksigen maka diri kita akan mendapatkan kenyamanan-kenyamanan dari oksigen yang kita hirup kalau kita berdana punia tentu meskipun tidak dihitung pahala dari dana punia itu pun akan kita peroleh tanpa disadari dan tanpa dihitung-hitung itulah semestinya dan saudara-saudarma bahwa segala sesuatu ini hakikatnya adalah saring terkait kenapa? karena segala yang ada bersumber dari brahma yang abadi brahmaaksara karena itu kita tumbuhan hewan udara dan semua yang ada hakikatnya merupakan bersumber dari brahma yang maha abadi brahmaaksara itulah yang kemudian menjadikan kehidupan ini sehingga kita sebagai manusia untuk melestarikan alam ini menjadi bagian dari hal terpenting karena bagian dari bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada yang maha kuasa yang disebut dengan brahmaaksara yang merupakan sumber dari segala kehidupan kalau boleh dikatakan brahmaaksara itu adalah energi mengapa demikian? karena brahma itu sendiri adalah panas brahma itu sendiri identik dengan agni identik dengan penciptaan oleh karena itu brahmaaksara adalah sang kreator dari kehidupan ini sang kreator berarti beliulah penyebab dari kehidupan ini karena itu sedarma-sedarma secara analoginya adalah bahwa ada satu kekuatan yang merangkai kehidupan ini kalau di dalam yoga disebutkan dia disebut yang maha kuasa disebut sebagai iswara artinya asal mula dari segala yang ada kemudian kalau dalam bagaimana kita tadi dinyatakan bahwa segala kehidupan itu bermula dari brahmaaksara tadi brahmaaksara inilah yang menyebabkan adanya pergerakan di alam semesta yang menyebabkan terjadinya kehidupan maka logikanya adalah sang iswara dan brahmaaksara itu adalah satu kesatuan identik dan bahkan saya katakan sama mengapa demikian? karena pasti hanya ada satu sumber alam semesta ini yang secara umum kita menyebutnya sebagai om karena itu setiap doa yang ada di dalam agama Hindu pasti diawali dengan om karena om inilah yang merupakan ciri inti dari doa yang menyatakan keesaan Tuhan Yang Maha Esa dimana om merupakan sumber abadi sumber yang kekal sumber terjadinya kehidupan karena itu saudara-saudarma harmoni dengan Yang Maha Kuasa harmoni dengan sesama harmoni dengan alam semesta merupakan hakikat yang mesti kita jalin kita upayakan agar kita mencapai kedamaian om santih 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 om orang-orang yang sama memasukkan yang sama kita akan lakukan